Assalamualaikum sahabatku Salam sehat, salam jua-jua untuk kita semua ya Hari ini kami ada di tempat pergulan abangku ya Dia kerjanya buat gula merah ya sahabatku Itu adalah pohonnya ya Pohon gulanya Pohon batang paula namanya Batang paula atau pohon aren ya Dan gitu bisa adap airnya buat air gula ya Jadinya lau paula namanya ya sahabatku Nanti kita masak jadi gula merah ya Itu dia Hari ini kami rame-rame di tempat pergulannya ya Mau kami buat gula merah sama-sama ya sahabatku Nanti kita masukkan juga jambai ke dalam ya Biar enak Mari kita lihat jambainya sahabatku Ini mau kita masukkan Labunya nanti ke dalam gula merah ya Pas lagi masaknya kita masukkan labu Jadi bisa buat cemilan ya sahabatku Mari kita lihat nanti seperti apa ya Ini adalah guguk gulanya ya Gini caranya Itu iting lagi ngajarin Bang Anies cara belah kayu bakar ya Ini masih anak peranak ini ya Nah ini masih lajang ya sahabatku Jadi masih perlu diajarin Mudah-mudahan dia gak jadi porpik ya Ada juga pohon jering Itu lihat Mari kita lihat seperti apa air nira kita ya sahabatku Setelah dimasak ya Jadinya seperti itu ya sahabatku Mari kita lihat Setelah kita sadap dari pohonnya Terus kita masak sampai nanti Airnya ini mengental ya Ini air nira tadi ya sahabatku Ini dimasak dulu Nanti kita jadi gula merah dia ya Kita lihat prosesnya seperti apa ya sahabatku Oh ini juga udah banyak gulanya disini ya sahabatku Yang udah jadi Ini gula ini ya kak Nah itu dia gulanya ya Kenapa ditaruh di atas parah itu Supaya dia keras Gak meleleh ya sahabatku Itu dia gulanya ya Nanti kalau udah banyak Baru Udah liat saja itu Dijual Lihat dapurnya itu ya sahabatku Kita masukkan kayu bakarnya Seperti yang dibuat Bersama Abang Janis ya Masukkan kayu bakarnya ke dalam Seperti itu Prosesnya itu berjam-jam Baru bisa jadi gula merah ya Ini lagi aneh Itu ada buah kolong kaling dari pohon aren itu bisa jadi kolong kaling juga ya Itu dia bisa jadi kolong kaling itu buahnya itu ya sahabatku Jengkolnya ada buahnya juga ya Ini dia ngaku ya Ini abangku yang nomor dua ya sahabatku Ini dia yang punya gula ya Kalian Hidang ayo mengukir itu jambang untuk dia itu kelihatan abangku di atas sobatku lihat sepohon ya itu dia ya itu dia lagi ngambil air paulanya air nira itu dia ya kelihatan ya sobatku itu abang masih turun ya dari pohon arennya atau pohon paulanya itu dia ya sobatku itulah perjuangan buat gula merah ya nah itu hasilnya di dragon ya ini abang jujum bisa nanti kalau bisa banyak yang beli itu namanya ginuhur ya ginuhur gula merah prosesnya ya sebentar lagi ini udah bisa kita angkat ya godang dekah nangah setengah jam lebih kurang setengah jam katanya itu gula merahnya yang sudah jadi ya kelihatan di atas ya sobatku itu diaduk-aduk biar nggak gosong ya di pinggir-pinggirnya itu nah itu bolong cebon lagi ngambil salak ya soalnya disini ada juga pohon salak itu sobatku ya coba sini bawa bolang kurang manis kata kakak Wita sobatku salaknya coba jam sini oh ada salak merah ya ini dia warnanya oh rupanya salaknya kecut ya muka bolang cebon udah keriput gimana rasanya bolang asem asem iya ada salak warna yang merah itu kakakku lagi ngambil tempat jambe tadi ya upih namanya sahabatku upih itu adalah kedeng dari pohon pohon apa kak eh pohon pinang ya itu nanti kita bikin wadah tempat jambe atau wadah labu kita yang kita masukkan tadi ke gula ya yuk itu dia gua api tadi gua apa ginohur tadi ya jadi kenapa dibuat begitu bentuknya supaya panasnya itu ke atas semua ya sahabatku seperti itu ya nah itu dia cetakan gulanya bahannya dari bambu ya dipotong pakai gergaji itu ya itu lagi disusun sama abangku ya kayak gitulah cara buat gula merah ya nanti kita lihat gimana cara cetaknya tuh nah itu bolang cebon lagi aduk-aduk gulanya belah pinggir ya biar gak gosong katanya itu soalnya bolang cebon juga pengen jadi tukang gula kayaknya next oh no bati-bati yes ah iya ini sangat panas ini ya sahabatku congkok Bapak Kiki, congkok Bapak Kiki itu diangkat ya, sudah matang katanya sahabatku ya jangan ditiru itu ngeluarkan apa tadi namanya jambai ya sahabatku jambai jambai atau labu ya, kalau kami sebut itu jambai oh itu dia sahabatku ya nah ini dia ya sahabatku makanan favorit kita ya jambai ala aren jambai ala Bapak Wita ini sangat-sangat sedap ini ya itu gulanya sudah meresap sampai ke dalam ya buka kulitnya ya enggak lah, kalau buka kulitnya itu pecah lah dia nak itu kita lihat kakak belas anak kayaknya sudah selera sekali dia ya buka kulit juga di atas ya oh enggak bingga enggak dari alam buka kulitnya ini pasang di taman ini kita boleh lampas atas darah sabina aku aja belah perukupan jambai tambahkan iiii makanan malam jambai ini mau dia paling kak ini jambai kita tadi ya ini ada di Bang Jujun ya ini yang dibolong cebon wah ini sangat sedap sekali ini sahabatku ya ini makanan teringat kalau lihat ini ingat sama bapakku ya soalnya dulu bapakku sering bikin seperti ini ya sahabatku wah panas Bang Jujun ini asli gula aren nah sedap Bang enak banget nah itu proses bikin gula tarik ya itu ditaruh air digayung baru dicecerin gulanya ke dalam seperti itu nanti kita lihat seperti apa dia ya nah itu lebih lezat ya sahabatku iya itu kenyal ya Jujun kenyal tapi enak sekali jangan enak usalah itu pun nanti kurang gulanya lihat abang Jujun tadi ya enggak enggak dintit jilatihnya tangannya sahabatku itu dia gula tarik ya angkat John mana dia John di bawah Jujun kabur sahabatku itu dia sahabatku itu gula tarik namanya ya ini gula ya bukan getah ya itu dia oh gini seperti itu ya gula 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 itu coba cicip lihat bolong cerbon itu sampai terenggak terenggak kerahungnya makannya nah itu dibuat lagi ya sahabatku gula tariknya nah itu dimasukkan ke air ya, pakai gayung nah itu diaduk ya gimana rasanya bang enak kali guys nah inilah persahabatan kami ya di gubuk pergulana bangku ya sahabatku itu sendoknya ya garpu keluaran baru garpu model baru katanya enak kulitnya itu udah kalau dikasih gulanya tapi bang anis tetap fokus sama telapak tangannya ya sahabatku kakak wita udah menyerah ya tapi kak putri masih lanjut iting muda lagi iting muda apalagi ini iting muda udah berapa umurnya ting 50 tahun baru kali ini makan ini ya ting iya baru kali ini bagaimana rasanya ting enak kali enak kali bagi sahabat-sahabat yang pengen coba silahkan datang ke pergulana bangku ya sahabatku bawa jambengnya tapi ya ini dia sekarang ini cerpon yang makan nih sahabatku ini cerpon inilah cara mencetak gula arena hasil ceketan gula arena maka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati